Anne pun kemudian mengejakan kembali huruf water di telapak tangan Helen, lalu meraba air yang sedang mengalir di tangannya si Helen. Dan di saat itulah Wak, Helen dapat mengerti bahwa Anne sedang memberitahunya bahwa zat dingin yang sedang mengalir di tangannya tersebut adalah water. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam selasa ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah inspiratif dan cerita kali ini datang dari seorang wanita tuli dan tunanetra yang berasal dari Amerika Serikat Wak. Dia bernama Helen Adams Keller. Helen ini dikabarkan telah mengalami kebutaan dan juga ketulian semenjak masih berusia 19 bulan. Tapi walaupun dengan segala keterbatasan yang dia miliki, Helen ini terbukti menjadi anak yang sangat gigih Wak. Keinginan terbesarnya adalah meningkatkan kemampuannya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan dia berhasil Wak. Malah bisa dibilang kemampuannya nih ya sangat jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh keluarga dan kerabat terdekatnya Helen Wak. Bukan hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Helen ini juga menguasai bahasa Perancis, Jerman, Yunani, dan Latin lewat Braille. Bahkan kemampuannya Helen yang luar biasa ini mendapatkan perhatian khusus dari Alexander Graham Bell dan Mark Twain Wak, dua raksasa budayawan Amerika pada saat itu. Mark Twain bahkan sempat mengatakan dua karakter paling menarik dari abad ke-19 adalah Napoleon dan juga Helen Keller nih ha. Jadi memang Helen ini menjadi tokoh yang sangat inspirational kali pada era itu Wak. Karena setelah Helen ini dapat berkomunikasi dengan orang lain, dia ini mengabadikan hidupnya untuk menolong sesama. Dia menjadi aktivis bagi mereka yang membutuhkan. Banyak kali lah pokoknya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah inspirationalnya Helen ini Wak. Dari semangat juangnya, sikap tidak menyerah pada keadaan dan lain-lain. Tapi nih Wak ya sebelum aku mulai, aku izin disclaimer dikit lah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat di video ini, aku akan menggunakan kata tuna netra dan atuli ya. Nah disclaimer ini aku sebutkan karena aku pernah denger nih, kalau saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar lebih memilih disebut dengan kata tuli dibanding dengan tuna rungu. Sedangkan yang tidak bisa melihat, aku kurang jelas sih informasinya lebih memilih disebut dengan kata buta atau tuna netra. Jadi aku mohon maaf sebelumnya nih ya, kalau misalnya ada pihak-pih yang tersinggung, kalau memang juga informasi yang aku terima ini salah, ya mohon dikoreksi ya di kolom komentar di bawah Wak ya. Biar jadi bahan pembelajaran aku dan Wawa yang lainnya juga, terima kasih banyak atas pengertiannya. Nah jadi Wak tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai ke kisah Helen Adam Keller sini ya. Check it out! Nah jadi Wak, Helen Adam Keller sini lahir sebagai anak yang sehat pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuskambia, sebuah kota kecil di utaranya Alabama. Nah orang tuanya adalah Kate Adam Keller dan juga Kolonel Arthur Keller Wak. Dan keluarga Helen waktu itu kehilangan sebagian besar kekayaannya selama perang saudara di Amerika Serikat dan hidup sederhana setelahnya. Sewaktu si Helen masih kecil Wak, dia adalah bayi yang sangat cerdas. Dia sudah mampu mengucapkan kata-kata pertamanya pada usia 6 bulan dan mulai pandai berjalan pada saat umurnya 1 tahun. Tapi sayangnya pada bulan Februari tahun 1882, di saat Helen ini berusia 19 bulan, dia ini sakit parah Wak. Dokter waktu itu mendiagnosanya dengan penyakit yang disebut demam otak. Kalau menurut peneliti zaman now tuh kemungkinan besar kayak meningitis gitu loh Wak. Nah demam otak ini ditandai dengan timbulnya ruam kemerahan pada kulit dan biasanya diidap oleh anak-anak yang berusia 5-15 tahun memang. Tapi apapun penyebab penyakitnya, dokter setempat waktu itu yakin bahwa Helen ini gak akan selamat. Orang tua Helen yang tidak gampang menyerah pada keadaan tetap merawat si Helen Wak semampu mereka. Dan berkat usaha mereka inilah setelah dirawat untuk beberapa waktu. Helen memang sembuh dari penyakitnya Wak memang. Tapi sayangnya penyakit yang diderita sama Helen ini telah merampas pendengaran dan juga penglihatannya. Helen pun menjadi tuli dan tunanetra atau buta. Dunia yang awalnya cerah dan bahagia bagi Helen kecil ini tiba-tiba dipenuhi dengan keheningan dan kegelapan Wak. Setelah beberapa bulan pertama setelah buta dan tuli ini Helen yang ketakutan hanya duduk aja di pangkuan ibunya. Dan dia berpegangan pada gaun ibunya di saat dia ingin berjalan. Dan seiring bertambahnya usia Helen Wak dia mulai udah gak bisa seanteng dulu lagi nih. Tunggu Wak ya maaf kalau ada suara toko, toko, toko lagi ada yang penukang, tetangga. Maaf ya semoga gak terganggu. Helen pun mulailah menjelajah ruang-ruang di rumahnya sendiri. Pertama-tama dia ngerangka nih di sekitar rumah dengan cara merabah-rabah lantai dengan tangannya. Dan Helen pun menyadari bahwa tangannya ini dapat berfungsi sebagai mata. Membantunya mengidentifikasi objek dan juga area rumah Wak. Dan selain itu dengan bantuan Kate ibunya Helen ini juga sudah mampu berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun memang masih pakai komunikasi dasar aja gitu. Kayak gelengan kepala untuk tidak, anggukan untuk ia, tarikan gaun ibunya untuk ayo gitu. Dan tidak lama kemudian Helen pun mulailah memasuki tindakan pantomim di dalam kosa katanya. Contoh nih ha, kalau misalnya Helen mau es krim, dia akan berpura-pura kayak menggigil gitu Wak. Dan cara komunikasi yang terbatas ini pun digunakan Helen untuk bisa menjalani hari-harinya. Sampai akhirnya ketidakmampuannya ini untuk bisa membuat orang memahami apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Menyebabkan tingkat frustasi yang sangat tinggi di dalam dirinya si Helen Wak. Hal ini pula lah yang menyebabkan Helen ini jadi sering tantrum. Tuh gelenggan tantrum tuh macam meledakan emosi yang udah ga bisa tertahan lah gitu. Sejak itu Helen mulai menghancurkan lentera-lentera di rumahnya. Kan era 80-an, 18-80-an. Masih normal kali kan pakai lentera di rumah-rumah. Itu dihancur-hancurkan ya. Helen mulai memukul piring makanannya, mencakar dan mencubit siapapun yang ada di dekatnya. Dan bahkan kerabat-kerabat dekatnya Helen menyebut dia apa Wak Monster. Sampai-sampai mereka ini juga mendesak Kate dan Arthur orang tuanya si Helen ini untuk bisa menempatkan Helen di sebuah institusi penitipan anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi jelas hal itu ditolak mentah-mentah sama siapa kan sama Kate ibunya kan. Karena Kate ini ingin merawat Helen di rumah. Tidak di sebuah institusi yang dimana Helen disana pasti akan merasa lebih terasing lagi gitu. Nah terus di tahun 1885 Kate ini memiliki anak kedua namanya Milder. Dan saat itulah Wak perhatian dan kasih sayang si Kate ini pun jadi terbagi. Helen pun jadi sangat cemburu nih dan jadi lebih sering tantrum lagi. Saking cemburunya Wak pernah suatu kali nih hasil Helen ini menjatuhkan dipan si Builder adeknya ini loh. Dipan jatuh lah di ke lantai kan. Nah melihat Helen yang semakin tidak bisa terkontrol ini membuat Kate sempat putus asa juga. Karena dia merasa tidak mampu mengendalikan atau bisa membantu Helen. Tapi Wak di saat yang bersamaan ini Kate masih sama sekali tidak ada niatan untuk mengirim si Helen ini ke institusi penitipan apapun itu. Sampai akhirnya setahun kemudian di saat Helen sudah berusia 6 tahunan. Ayahnya Helen mendapatkan informasi bahwa weh ada tuh seorang dokter ahli mata di Baltimore Maryland yang bernama Julian Chisholm Wak. Yang dapat membantu memulihkan penglihatan orang buta nih. Akhirnya keluarga Helen pun langsunglah melakukan perjalanan ke Baltimore. Untuk bisa berkonsultasi dengan dokter Chisholm itu. Tapi sayangnya Wak ketika mereka udah nyampe jauh-jauh sana tuh di tempat si dokter. Si dokter melihat kondisinya Helen. Dokter itu pun berkata bahwa tidak ada tindakan medis yang dapat dilakukan untuk bisa memperbaiki penglihatan anak bapak ibu ini. Nah mendengar perkataan dokter Chisholm kan sih keluarga Helen pun menjadi lebih putus asa lagi. Karena sekarang mereka sama sekali tidak mempunyai opsi lagi untuk bisa menyembuhkan anaknya ini kan. Nah di tengah kebingungan keluarga Helen ini Wak tiba-tiba dokter itu pun memberikan nih secar carapan juga memang. Dan dia memberitahu kepada keluarga Helen tentang seorang pria yang mempunyai spesialisasi dalam membantu anak-anak tuli untuk bisa berkomunikasi. Dan pria itu adalah siapa? Alexander Graham Bell. Ah siapa Alexander Graham Bell? Betul pintar wawak aku nih. Dia adalah orang yang sudah menemukan telpon. Telpon ah kalian jangan lupa terima kasih sama Alexander Graham Bell. Nggak ada telpon nggak bisa bertemu gitu deh. Dan selain penemu telpon Wak sebenarnya Graham Bell ini juga mempunyai dedikasi tinggi untuk bisa membantu orang tuli berkomunikasi gitu. Karena ibu dan istri Graham Bell ini sama-sama tuli Wak. Dan waktu itu tanpa berpikir lama kan keluarga Helen ini langsung lah pergi ke Washington untuk menemui si Graham Bell. Dan di pertemuan mereka ini Helen pun langsung merasa nyaman gitu Wak dengan Alexander. Alexander pada saat itu menundukkan, eh menundukkan. Mendudukkan Helen di lututnya dan menyerahkan kayak arloji sakunya gitu loh. Helen pada saat itu sangat senang sekali dengan getaran yang dia rasakan pada saat jam itu berbunyi. Dan setelah melihat kondisi Helen, Alexander pun menyarankan agar orang tuanya Helen ini menulis surat ke Perkins Institute for the Blind di Boston. Agar meminta tutor untuk Helen. Nah institut ini memang menyediakan guru untuk siswa tuli dan tunanetra Wak. Dan keluarga Helen pun langsung lah tuh menghubungi institut tersebut. Nah singkat cerita waktu itu direktur Perkins Institute yang bernama Michael Anagnos. Yang telah menerima surat keluarga Helen ini pun waktu itu langsung lah melihat daftar lulusan terbarunya nih. Dan dia melihat ada salah satu murid unggulannya. Seorang wanita yang bernama Anne Mansilf Sullivan Wak. Michael pun langsung lah menunjuk Anne ini untuk menjadi pembimbing Helen. Nah udah dapet guru bimbingan ini Wak. Nah singkat cerita Wak Anne Sullivan ini nyampe lah tuh ke rumah keluarga Helen kan pada tanggal 3 Maret tahun 1887. Waktu itu Helen berdiri nih di pintu saat si Anne ini mendekat kan. Helen bisa mendengar langkah kaki Anne tutor barunya nih. Dengan asumsi orang yang mendekat ini adalah mamanya. Helen ulur lah tangannya kan. Dan Anne pun langsung meraih tangannya Helen dan menariknya untuk dipeluk. Tapi ketika Helen menyadari bahwa orang yang dipeluknya ini adalah orang asing. Dia pun langsung memberontak Wak. Mau melepaskan diri. Wah bukan kok bukan mama aku gitu mungkin dalam hatinya kan. Nah melihat kondisi Helen Anne pun percaya bahwa kunci untuk menenangi Helen ini adalah dengan mengajarinya kepatuhan dan cinta. Dia melihat perlunya mendisiplinkan Helen tetapi tidak menghancurkan semangat dalam dirinya. Nah pelajaran pertama yang Anne berikan kepada Helen adalah ketika suatu hari keluarga Helen dan Anne ini kan lagi sarapan gitu. Nah Helen waktu itu mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan dari piringnya Anne. Seperti yang memang biasa dia lakukan kepada anggota-anggota keluarga lainnya Wak. Nah waktu itu Anne pun langsunglah meraih tangannya Helen dan mendorongnya menjauh gitu loh. Dia mau ambil makan kan? Itulah sama si Anne. Nah hal ini langsung buat si Helen marah lah. Helen pun langsunglah menjatuhkan dirinya ke lantai dan dia mulai tantrum lagi. Dan di saat itu Anne meminta seluruh anggota keluarganya Helen untuk meninggalkan ruangan makan itu dan mengunci pintu. Aga yuk bapak ibu tolong keluar sebentar. Dada keluar di kunci pintu dibangunin sama si Anne. Nggak Anne pun melanjutkan makan sarapannya. Dan dia sama sekali tidak mengabaikan perilaku Helen yang lagi ngamuk-ngamuk tuh Wak. Nah akhirnya ditunggu ya tunggu ya tunggu Helen pun capek kan tantrum sendiri di lantai. Dia berdiri dia rabalah tubuhnya Anne untuk melihat apa yang dia lakukan. Kan Anne makan tuh dirabanya. Oh apa yang dilakukan sama si Anne? Dan ketika Helen tahu bahwa Anne masih dengan tenang memakan makanannya dia pun mulailah menarik piring Anne lagi. Tapi setiap kali Helen ini memang menarik piringnya si Anne, Anne akan mengungkul tangannya si Helen. Helen yang masih penuh amarah ini langsung dicubit ya tangan si Anne kan. Sesuatu yang dia boleh lakukan kepada anggota keluarganya ini loh Wak. Lagi-lagi Anne tepuk lagi tangannya si Helen. Akhirnya Helen mungkin karena kok aku dikacangin terus di kanan aku nggak dimanja lah ibaratnya kayak gitu. Dodo balik ke kursinya. Dan mulai memakan makanannya sendiri Wak. Dan Anne waktu itu segera menyadari bahwa anggota keluarganya Helen ini telah membiarkan Helen berperilaku buruk. Mungkin juga mengingat keadaan Helen kan Wak. Aduh cakit pula tadi ku cubit sendiri tanganku. Makanya setelah melihat keadaannya Helen ya dibiarkan aja gitu sama keluarganya. Anne pun sadar Wak dia membutuhkan waktu hanya berdua saja dengan Helen. Agar Helen ini bisa dia ajari gitu. Jadi maksudnya tanpa segala maklum gitu lah dari keluarganya Helen. Dan di hari itu selesai sarapan Anne pun langsunglah menyampaikan pendapatnya ini kepada orang tuanya Helen. Ibu bapak saya sarankan untuk begini, 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 begini. Kata siapa kan kata Anne. Orang tua Helen pun langsung menyetujui saran dari Anne. Apa kesepakatan mereka Wak? Jadi sekitar seminggu setelahnya Anne sama Helen ini pindah ke sebuah rumah kecil yang memang tidak jauh dari rumah utama dari keluarga Helen. Jadi mereka tinggal berdua aja tuh. Anne waktu itu pengen si Helen ini berpikir bahwa mereka telah melakukan perjalanan jauh kali dari rumahnya. Wak akhirnya dia memutuskan lah untuk memutar-putarkan aja kendaraan mereka di sekitaran rumah siapa itu? Si Helen. Biar si Helen ini mikir, ih udah jauh kali ya kita, tadi mana nih aku mau dibawa tinggal sama si Anne. Padahal lah putar-putar rumahnya gitu. Dan setelah beberapa kali berputar-putar di pekarangan rumah, Anne pun langsunglah membawa Helen menuju ke rumah kecil mereka itu. Nah singkat cerita setelah Helen dan Anne ini masuk ke dalam rumah dan selesai unpacking gitu Wak. Helen udah gak betal lah itu tinggal berdua sama Anne aja. Helen pun menghabiskan hari pertama dengan beteriak oleh lempor-lempor barang di sekitar rumah. Bahkan di malam pertamanya mereka Wak, Anne ini harus menahan Helen selama berjam-jam di tempat tidur supaya Helen gak mana-mana gitu. Akhirnya hari dan minggu pun berlalu, Anne pun perlahan-lahan bisa mengendalikan Helen. Nah perubahan ini dimulai ketika Anne ini mulai mengeja kata-kata di telapak tangannya Helen Wak. Jadi Anne ini akan mengajarkan Helen beberapa kata dengan cara menempelkan tangannya di telapaknya si Helen. Tangan Anne ini nanti akan membentuk huruf-huruf sesuai bahasa isyarat gitu Wak. Jadi contoh doll ya, doll boneka doll D-O-L-L. Nanti Anne akan menempelkan tangannya di telapak tangannya si Helen Wak sambil membentuk huruf doll. D-O-L-L gitu. D. Eh D gimana? D. Dia harus gini nih. D-O-L-L gitu. Nanti dirabat tuh sama siapa? Sama Helen. Nah Anne berharap bisa mengajari Helen menghubungkan antara benda dengan huruf. Jadi maksudnya menamai sebuah benda lah gitu Wak. Tapi pada awalnya Helen sama sekali gak ngerti itu apa maksudnya Anne. Dia berpikir bahwa Anne ini hanya sedang bermain aja waktu itu di gini-ginin ya. Oh lagi main deh nih lagi main kayak gitu. Tapi Anne tidak menyerah Wak. Terus dia konsisten mengerjakan, eh mengerjakan, mengejakan huruf isyarat ke telapak tangannya Helen. Sampai akhirnya permainan jari Anne ini membuat Helen pun tertarik. Dan dia pun mulailah meniru gerakan tangannya Anne. Dan Helen terbukti menjadi peniru yang sangat baik Wak. Helen dengan cepat bisa belajar membentuk huruf dengan benar. Dalam urutan yang benar juga. A, B, C, D, E, F gimana? F lupa, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Iya gak sih? Aku dulu kalau gak salah diajarin sama kawan aku yang gitu. Nama siapa? Nama. Ini nama. Terus. Nama. Cewek. Cowok. Kan? Terus. Capek, capek tuh. Aku gak capek. Aku cepat ngomongin terus. Apa apa? Boleh harus bahagia gitu ya. Aku kemana? Ini ayo kita jalan lagi ceritanya. Nah udah bisa lah itu kan Helen mengenal huruf-huruf dari gerakan tangan. Tapi waktu itu Helen tetap tidak tahu dia ini mengeja kata apa. Sampai akhirnya sebuah terobosan dalam hidupnya Helen terjadi pada tanggal 5 April 1887. Di mana pagi itu N berusaha membuat Helen mengerti perbedaan antara gelas sama air. N pun kemudian membawa Helen ke pompa air di luar rumah. Dan di saat itu N menyuruh Helen itu untuk memegang sebuah gelas. Pegangnya gelas kan? Terus nanti N dipompanya air tuh. Keluarlah airnya sehingga mengisi gelas tersebut. Dan air pun mulai meluap nih Wak. Karena gelasnya udah penuh sama air. Terus kemudian N pun mulailah mengeja huruf W, T, R. Di apa? Di tangannya siapa? Helen. Dan tiba-tiba permainan tangan N pun memiliki makna di benaknya Helen Wak. Dia tahu bahwa N sedang mengatakan sesuatu. N pun kemudian mengejakan kembali huruf water di telapak tangan Helen. Lalu meraba air yang sedang mengalir di tangannya si Helen. Dan di saat itulah Wak Helen dapat mengerti bahwa N sedang memberitahunya. Bahwa zat dingin yang sedang mengalir di tangannya tersebut adalah water. Dia tahu kan? Langsung dengan cepat Helen langsung nyentuh tanah Wak. Dan meminta hurufnya gitu loh. Nanti setelah tanah Helen pun menunjukkan benda lain lagi. Dan memintain untuk mengejakan huruf di telapak tangannya. Pokoknya di hari itu Helen berhasil menambahkan lusinan kata baru ke kosa katanya Wak. Helen yang sangat itu merasa sangat bahagia. Karena akhirnya dapat berkomunikasi. Memberi nama panggilan untuk N. Helen pun mengejakan kata. Merinding loh aku terharu ya Sumpah aku kayak mau nangis Kok siapa? T-E-A-C-H E-A Nadia N-A-D-I-A Mantap Nah terus saat pemahaman Helen tentang dunia pun tumbuh Kepribadian Helen ini pun mulai melunak dan amarahnya menjadi lebih jarang lagi Dia mulai memahami bahwa orang akan memperlakukannya dengan empati Jika dia menunjukkan kepribadian yang baik dan peduli juga Dengan memahami arti katawa Helen belajar dengan kecepatan yang sangat luar biasa Hanya dalam beberapa bulan saja Helen ini bisa membaca buku dalam huruf Braille N tidak lagi hanya mengeja kata-kata sederhana ke telapak tangannya Helen saja Sekarang N pun mengeja kata dari potongan Shakespeare dan Alkitab N juga kemudian mengajarkan Helen menulis menggunakan pensil di buku Dan di saat Helen berusia 9 tahun Helen ini mulai membaca karya-karya penyair besar seperti Shelley, Longville, dan Oliver Wendell Holmes Nah N yang menyadari bahwa kemampuan Helen untuk memahami ide-ide yang kompleks ini sangat cepat Akhirnya membuat laporan lah tentang kemajuan N kepada Michael Si direktur Perkins Institute tadi Wak N melaporkan kepada Michael tentang kemampuan belajar Helen yang hampir jenius Tapi di dalam laporan tersebut juga N ini menambahkan bahwa lebih baik kemampuannya Helen ini Tidak ditunjukkan kepada orang lain terlebih dahulu Karena N tidak ingin Helen ini berubah menjadi anak ajaib gitu loh Wak Dan menjadi pusat perhatian semua orang Tapi sayangnya pada saat itu Michael yang melihat kisah Helen ini sebagai peluang untuk bisa mencerminkan kejayaannya Jadi kayak bisa namanya bisa ikutan terkenal juga lah gitu Karena bisa ngasih guru baik untuk Helen Michael pun membuatlah laporan tahunan ke-56 sekolah Perkins Dengan judul Helen Keller Second Laura Bridgman Wak Jadi Laura Bridgman ini juga seorang tuna ganda, buta tuli juga Dan dalam laporan itu Michael pun juga membumbui cerita Helen Membuat cerita Helen ini semakin menarik untuk media sana waktu itu Dan tak lama setelah laporan tahunan itu tersebar Itulah surat kabar di seluruh Amerika Serikat menulis cerita tentang anak jenius yang bisa membaca Shakespeare Meskipun anak tersebut tidak bisa melihat atau mendengar Kisah Helen ini bahkan sampai ke Eropa Wak Dimana Ratu Victoria aja tertarik untuk mendengar tentang gadis kecil tuli dan buta yang brilian ini Nah karena publisitas yang telah dilakukan Michael Di usia Helen yang ke-10 tahun Helen Keller ini sudah menjadi sosok yang sangat terkenal secara internasional Jadi memang jadi pusat perhatian Helen ini Wak Dan di titik ini Wak Helen yang belum pernah mengucapkan sepatah kata apapun dalam hidupnya Mendengar berita nih tentang seseorang gadis buta atau tuli juga di Norwegia Yang telah belajar berbicara dengan mulutnya Helen pun menjadi terobsesi nih untuk bisa melakukan hal yang sama juga Dan waktu itu tau nih siapa yang bisa membantu Helen Dan orang tersebut adalah Sarah Fuller Wak Sarah Fuller ini adalah direktur Men's School for Div di Boston, Massachusetts Dan tanpa berlama-lama Anne pun langsung membawa Helen menemui Sarah Nah singkat cerita di pertemuan pertama mereka Sarah pun memutuskan untuk bisa mengajarkan Helen ini sendirian Waktu itu Sarah memegang tangannya Helen dan diletakkannya tuh di atas mulutnya Sarah Untuk memungkinkan Helen ini merasakan gerakan bibir dan lidahnya pada saat Sarah ini berbicara Dan Helen pun kemudian menyalin gerakan itu dengan organ bicaranya sendiri Dan setelah satu jam konsentrasi dan usaha yang intens Wak Helen ini pun mampulah mengucapkan kata pertamanya Kata simple dalam bahasa Inggris yaitu Eat Eat Dan setelah beberapa waktu Helen pun berhasil mengucapkan kalimat pertamanya I'm not look dumb now Saya tidak terlihat bodoh sekarang Tapi waktu itu suara Helen memang masih terdengar serak dan hampir mustahil untuk dipahami Wak memang Karena kan pita suaranya udah gak terlatih sejak lama kan Helen akan membutuhkan banyak latihan lagi sebelum dia dapat membuat ucapannya itu dimengerti Begitu dan di tahun-tahun berikutnya Helen pun berlatih lah selama tiga musim panas Wak Dibawa bimbingan seorang guru lain lagi yaitu guru musik terkenal Untuk bisa meningkatkan suaranya dalam berbicara Dan di saat yang bersamaan Anne ini juga mengembangkan metode mendengar Jadi supaya Helen ini bisa mendengar orang lain gitu maksudnya Nah gimana caranya? Jadi Anne akan meletakkan ibu jarinya Helen di tenggorokan pembicara Jadi Anne ini akan meletakkan ibu jarinya Helen di tenggorokan si pembicara Terus jari telunjuk di bibir dan jari tengah di hidung Jadi gini Gini Telunjuk gini Sini harusnya dari sini ya tadi Gini deh Hmm gini Nah dengan cara ini Wak Helen mampu menerjemahkan getaran menjadi suara Dan dengan ketekunan Helen berhasil deh Wak Helen bisa mendengar dengan sentuhannya itu Dan dengan segala pengetahuan yang Helen miliki sejauh ini tidak membuatnya puas juga Wak Helen malah semakin haus untuk belajar lebih banyak lagi Akhirnya pada saat usianya ke 14 tahun Helen pun mendaftar di Wright Humason School for the Deaf di New York City Dan pada usian 16 tahun Helen pun mulailah belajar di Cambridge School for Young Ladies di Cambridge Wak Mese Cuset itu juga Dia mulai mengikuti kelas dan bersaing dengan gadis-gadis yang bisa melihat dan mendengar loh Dan Anne gurunya ini menghadiri setiap kelas bersama Helen Menafsirkan pelajaran untuk Helen Helen pada saat itu membuat kemajuan pesat Wak Menyelesaikan studi tahun pertamanya dalam bahasa Jerman dan Inggris Tapi di tahun keduanya dia agak mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika Dan karena kesulitan inilah Helen memutuskan untuk keluar dari sekolahnya dan mencari guru privat Dan setahun kemudian Helen pun siap mengikuti ujian masuk Redcliffe College Wak Divisi wanitanya Universitas Harvard ini Dan dia berhasil masuk Untuk mengikuti pelajaran Wak Helen tetap ditemani sama Anne yang mengeja pelajaran dengan jarinya Walaupun Helen ini sempat menghadapi kesulitan mengimbangi para dosen yang berbicara cepat nih Tapi Helen tetap bisa mengikuti kelasnya dengan sangat baik terutama dalam bahasa Inggris Wak Selain itu Anne ini juga sering menemani Helen untuk membacakan buku pelajaran huruf demi huruf lewat tangannya Helen Pokoknya berjuang kali Helen ini Wak untuk bisa menyetarakan ilmu pengetahuannya ini sama orang lain Dan singkat cerita tahun pertama kuliah pun dapat dilalui dengan baik oleh Helen Dan masuk tahun kedua Wak guru literasinya Helen mendorongnya untuk bisa menulis kisah hidup Helen Supaya dunia bisa mendapatkan wawasan tentang perjuangan yang telah dilalui Helen pun akhirnya setuju dan berpikir bahwa masukan itu adalah sebuah ide yang sangat bagus Karena memang Helen ini ingin menceritakan tentang kehidupan dari perspektifnya Perspektifnya sebagai orang yang tidak bisa melihat dan tidak juga bisa mendengar Dan juga bagaimana tentang perjuangannya agar dapat berkomunikasi dengan orang lain Helen pun mulai lah Wak mengerjakan manuskrip bukunya sambil belajar Helen menggunakan mesintik brele untuk menyiapkan manuskripnya dan kemudian menyalinnya tuh ke mesintik biasa Akhirnya pada bulan Maret tahun 1903 Otobiografinya yang berjudul The Story of My Life diterbitkan Penjualan buku Helen pada awalnya memang lambat Wak tetapi kemudian bukunya ini menjadi buku klasik yang sangat dicintai Dan juga diakui oleh perpustakaan umum New York sebagai salah satu dari 100 buku terpenting abad ke-20 Bahkan otobiografinya ini Wak telah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dan tetap dicetak sampai hari ini Dan buku ini pun menjadi salah satu pencapaian terbesarnya Helen sepanjang hidupnya Terus Wak setahun kemudian Helen pun lulus dari Red Cliff pada tanggal 28 Juni tahun 1904 Helen pun menjadi orang pertama dengan disabilitas serius yang mendapatkan gelar sarjana Dan lulus dengan predikat makna cumulat Makna cumulat ya terus cumulat lagi nih ya Dan setelah kelulusannya yang sangat membanggakan ini Banyak sekali tuh permintaan yang datang untuk Helen supaya bisa memberikan pidato-pidato Dan setiap kali namanya dipajang nih dalam list narasumber Orang-orang berbondong-bondong Wak datang untuk mendengar langsung Kisah inspirasionalnya Dan di tahun-tahun berikutnya Helen ini pun mengabdikan sisa hidupnya Untuk bisa membantu orang buta Dia bekerja tanpa lelah untuk bisa memperbaiki sistem penyeragaman Bray Lewa Helen juga mulai banyak melakukan perjalanan internasional Memberikan kuliah di banyak universitas dari Kanada sampai Australia Dan selama perjalanan ini gurunya Anne, teachernya Anne ini berada terus di sisinya Helen Sampai akhirnya Anne meninggal dunia pada tahun 1936 karena sakit yang menderitanya Dan di titik ini Helen merosokkan kesedihan yang sangat mendalam kali lah pastinya kan Wak ya Karena dia telah kehilangan orang yang sangat berjasa dalam hidupnya Dia terus mengulang kalimat Hari terpenting yang saya ingat sepanjang hidup saya adalah hari dimana guru saya Anne Mansfield Sullivan datang kepada saya Itu terus kata-kata yang terus diulang ya Wak Sedih kali ya Gimana gak ngerasa kehilangan Wak? Karena jasa Anne inilah Helen akhirnya dapat berkomunikasi dengan orang lain kan? Dan setelah kepergiannya Anne ini Polly Thompson pun mengambil alih tugasnya Anne Polly pun bergabung dengan Helen pada 1914 sebagai sekretarisnya Dengan Polly Helen pun terus memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas Dan menggunakan keahliannya sebagai penulis untuk bisa berbicara tentang kebenaran Dan dia ini juga seorang advokat yang tidak kenal lelah untuk bisa memperjuangkan hak pilih perempuan Wak Jadi advokat Selain itu Helen juga bergabung dengan American Foundation for the Blind AFB Pada tahun 1924 dan bekerja untuk organisasi tersebut selama lebih dari 40 tahun Dan yayasan tersebut memberinya platform global untuk mengadvokasikan Dan kebutuhan orang-orang yang kehilangan penglihatannya Kemampuan Helen untuk berempati serta kemampuannya untuk bekerja dengan para pemimpin dunia Membuatnya menjadi duta besar yang sangat efektif untuk penyandang disabilitas di seluruh dunia Wak Dan pada tahun 1946 ketika American Braille Press menjadi American Foundation for Overseas Blind Sekarang jadi Helen Keller Internasional malah Wak Helen diangkat sebagai penasehat hubungan internasional Dan saat itulah Wak Helen memulai tur keliling dunianya Selama tahun 1946 sampai 1957 Helen ini sudah mengunjungi 35 negara di 5 benua Dan dia bertemu para pemimpin dunia Wak Macam Winston Kerskill, Jawa Harlan Nehru, dan Golda Mer Wak Kemana pun dia bepergian Helen memberikan support dan motivasi kepada jutaan orang buta Helen dihormati di seluruh dunia dan mengumpulkan banyak sekali penghargaan Wak Dia menerima gelar dokter kehormatan dari Universitas Temple dan Harvard di Amerika Serikat Terus Universitas Glass Glow dan Berlin di Eropa Universitas Delhi di India Universitas Wheatwater Strand di Afrika Selatan Wak Bahkan pada tahun 1946 Helen ini juga dianugerahi Presidential Medal of Freedom Wak Salah satu dari dua penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat Nah dapet luar biasa kali ya Masya Allah Perjuangan Helen pun akhirnya terhenti di saat dia meninggal dalam tidurnya Pada tanggal 1 Juni 1968 di Erkenrich Wak Beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-88 Dan jenazahnya Helen ini dimakamkan di National Cathedral Washington DC Bersebelahan dengan Anne Sullivan dan Polly Thompson Aduh merinding aku guru dan teman setianya Dan sesaat sebelum kematiannya Helen ini pernah berbicara tentang hari di mana dia menjadi buta dan tuli Helen berkata Saya terlalu muda untuk menyadari apa yang sudah terjadi Ketika saya bangun dan menemukan bahwa semuanya gelap dan sunyi Saya pikir waktu itu sudah malam dan saya bertanya-tanya mengapa hari begitu lama Dan saya bertanya-tanya mengapa hari terlalu lama gelap Namun lambat laun saya terbiasa dengan keheningan dan kegelapan yang mengelilingi saya Dan saya lupa bahwa hari pernah menjadi siang Oke Wak jadi itu tadi kisah tentang Helen Adams Keller Keren kali sih menurut aku karena dia tidak menyerah sama sekali dengan keadaan Malah dengan segala keterbatasan yang dia miliki ini dia malah semakin semangat lagi Mempelajari hal-hal yang tidak dia ketahui Dan kerennya lagi nih Wak ya Helen ini bahkan juga bisa ikut berjuang untuk menyuarakan hak-hak para saudara-saudara kita Yang memang tuli dan tunanitra Semoga saja semangat yang dimiliki oleh Helen ini menjadi motivasi kita Untuk bisa melakukan aktivitas kita dengan lebih semangat lagi Wak ya Dan juga menurut aku Wak dari kisah Helen ini Aku diingatkan untuk bersyukur atas mata, telinga, hidup, mulut Serta seluruh organ tubuhku yang masih berfungsi dengan baik Masya Allah Alhamdulillahnya Dan semoga kita termasuk orang-orang yang lebih bersyukur lagi Atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah SWT Dan yang jelas masih banyak kali nih Wak kisah Helen yang tidak aku sebutkan di video ini Kalau kalian masih penasaran bolehlah nanti cari sendiri informasinya Yang bisa di Youtube, di artikel-artikel internet, banyak kok Dan aku juga pengen tau pendapat kalian tentang kisah Helen ini Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak, bye